Kita ke informasi pertama saudara, kapal motor Umsini terbakar di pelabuhan Soekarno-Hattam, Makassar, Sulawesi Selatan. Terbakarnya kapal membuat penumpang panik, bahkan nekat melompat dari kapal untuk menyelamatkan diri. KM Umsini, pelabuhan Makassar. Asap hitam membubung dari bagian atas KM Umsini yang sedang berlabuh di pelabuhan Soekarno-Hattam, Makassar, Minggu pagi. Peristiwa terjadi saat KM Umsini yang berlayar dari bau-bau ini hendak melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Sebelum terbakar terjadi dua kali ledakan di bagian dek kapal. Kebakaran diduga berasal dari percikan api di motor bantu yang berada di kamar mesin. 40 armada dan 150 petugas memadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Ledakan yang terjadi di kapal membuat para penumpang KM Umsini panik berhamburan menyelamatkan diri. Beberapa diantaranya bahkan nekat melompat dari atas kapal. Saat kejadian terdapat 1.677 penumpang dengan tujuan Makassar, Surabaya, Kijang, dan Jakarta berada di atas kapal. Terbakarnya kapal mengakibatkan keberangkatan penumpang terpaksa ditunda dan para penumpang terlantar hingga sempat terjadi protes penumpang di pelabuhan. Atas kejadian ini PT. Pelni menyebut penumpang KM Umsini yang terbakar akan diberangkatkan pada Selasa 11 Juni mendatang. Pihaknya pun akan menjamin kebutuhan penumpang selama masa tunggu keberangkatan. Sebanyak 1.677 penumpang lanjutan nantinya akan diberangkatkan menggunakan KM Labobar dan KM Dorolonda. Melalui pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, tujuan Surabaya, Kijang, dan juga Jakarta. Sementara penumpang yang mau melanjutkan perjalanan untuk menggunakan DLPU sore ini dan Dorolonda Senin besok Labobar hari Selasa itu kami bekerja sama dengan PT. Pelindo dalam hal ini menyediakan tempat di dalam pelindo itu dengan tempat ada kasurnya dan kami juga akan menyiapkan makanan dan minuman baik itu anak-anaknya maupun orang dewasanya. Jadi kami tetap menjamin dan memantau terus penumpang yang akan melanjutkan perjalanan sampai mereka berangkat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.